Saya akan menjelaskan tentang reaksi ganda Relevan dengan itu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan yield dan apa yang dimaksud dengan selectivity Dalam sebuah proses kimia tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan produk tertentu yang diharapkan Ini yang kita sebut dengan desired product Namun mungkin saja dalam sebuah reaksi terjadi reaksi samping yang tidak kita harapkan sesungguhnya Yang kemudian menghasilkan produk yang tidak kita harapkan Ini yang dikatakan dengan undesired product Lalu harus ada upaya bagaimana agar produk yang diharapkan dapat dimaksimalkan dalam proses tersebut Dalam mata kuliah proses industri kimia disebutkan Ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan desired product Yang pertama, agar digunakan atau dipilih katalis yang sesuai untuk reaksi tersebut Berikutnya adalah dengan mengontrol kondisi operasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh sistem reaksi Dua terminologi yang belum pernah disampaikan sebelumnya yaitu yield dan selectivity Akan dijelaskan pada pertemuan ini Apa itu yield dan apa itu selectivity Perhatikan dua reaksi ini A ditambah B menjadi C Dan A Maaf, B ditambah C menjadi D Beri simbol C1 untuk reaksi yang pertama Dan beri simbol C2 untuk reaksi yang kedua Dengan asumsi C adalah desired product Dan D adalah undesired product Mari kita aplikasikan persamaan sebelumnya Bahwa yield sama dengan mol produk yang diharapkan terhadap mol umpan mula-mula C dibagi A Karena C adalah koefisien reaksi untuk produk C Dan A kecil adalah koefisien reaksi untuk umpan A Dimana dalam hal ini kita asumsikan A sebagai limiting reaktan Selanjutnya Selanjutnya selectivity adalah mol C terhadap mol D Karena yang akan kita bahas adalah multi reaksi Maka berlaku formula extent of reaction sebagai berikut Ni sama dengan NiO Ditambah sigma beta ij dikali sigma j Perhatikan disini ada sigma Karena reaksi lebih dari satu Dengan keterangan sebagai berikut Tahapan penyelesaian persoalan untuk sistem reaksi ganda Paling tidak ada tiga langkah sebagai berikut Yang pertama Beri notasi untuk setiap reaksi seperti berikut Misal A ditambah B menjadi C ditambah D diberi simbol C1 B ditambah C menjadi D kita beri simbol C2 Langkah yang kedua adalah Susun persamaan aljabar guna menentukan mol masing-masing senyawa pada akhir reaksi dengan persamaan extent of reaction sebagai berikut Yang terakhir adalah Selesaikan persamaan aljabar dengan informasi konversi yield dan selectivity Paling tidak harus dimiliki dua informasi antara ketiga parameter tersebut Mari kita lihat contoh soal untuk menentukan persen yield Perhatikan reaksi A ditambah B menjadi 2C Di mana C adalah desired product A ditambah C menjadi D Di mana D adalah undesired product A dan B diumpankan masing-masing 100 mol menuju batch reaktor Artinya A sebesar 100 mol dan B juga sebesar 100 mol Hasil analisis didapat bahwa produk akhir mengandung 160 mol C dan 10 mol D Pertanyaannya adalah Tentukan yang pertama persen yield dari produk C Yang kedua selectivity produk C relatif terhadap produk D Mari kita selesaikan Dari soal diperoleh informasi bahwa Mol desired product C yang terbentuk sama dengan 160 Secara aktual secara teoretis Secara teoritis seharusnya mol C atau desired product yang terbentuk Jika tidak ada reaksi samping dan limiting reaktan berreaksi sempurna adalah sebesar 2 persatu dikali 100 mol Yaitu sebesar 200 mol 2 adalah koefisien reaksi untuk C Dan 1 adalah koefisien reaksi untuk A Maka Persen yield dapat kita hitung sebesar 160 dibagi 200 dikali 100 persen Yaitu sebesar 80 persen Untuk selectivity C terhadap D adalah 160 dibagi 10 Yaitu sebesar 60 16 Ini dapat dikatakan bahwa Setiap 16 mol C yang dihasilkan Maka akan dihasilkan 1 mol D Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini Untuk reaksi pembentukan etilen oksida Dimana setiap 3 mol etilen umpan Maka 1 mol oksigen diumpankan menurut reaksi ini Pastikan koefisien reaksi sudah sesuai Jumlah atom di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom di sebelah kanan Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya Jika etilen terkonversi sebanyak 20% Dan etilen oksida dihasilkan dengan yield 16% Tentukan A. Komposisi masa senyawa pada akhir reaksi B. Umpan etilen dan oksigen Jika kapasitas etilen oksida aktual sebesar 1500 kg Apa yang kita peroleh dari soal? Yang pertama Rasio umpan etilen terhadap oksigen adalah 3 berbanding 1 mol Fraksi konversi adalah 0,2 atau 20% Fraksi yield adalah sebesar 0,16 atau 16% Pertama Tuliskan reaksinya sebagaimana Yang seharusnya Berikutnya Kita tetapkan basis perhitungan umpan 3 kmol etilen 1 kmol oksigen Apakah harus demikian? Tentu saja tidak Boleh saja Umpan etilen sebesar 300 Dan umpan oksigen sebesar 100 Pada prinsipnya Rasio antara etilen dan oksigen adalah 3 Kita buat proses diagram Dengan umpan terlihat etilen sebesar 3 kmol Dan oksigen sebesar 1 kmol Pada bagian output Kita beri simbol P1 sampai P5 P1 untuk etilen sisa P2 untuk oksigen sisa P3 untuk etilen oksigen Atau etilen oksida produk P4 untuk karbon dioksida Dan P5 untuk H2O Yang dihasilkan dari reaksi Dari informasi soal kita peroleh Fraksi konversi sebesar 0,2 Dan fraksi yield sebesar 0,16 Mari kita selesaikan Pertama susun persamaan aljabar Untuk menentukan mol masing-masing senyawa Pada akhir reaksi Untuk P1 sama dengan mol etilen sisa Yaitu sebesar 3 dikurang 2C1 dikurang C2 Perhatikan Perhatikan Tiga adalah etilen umpan 2C1 adalah Koefisien reaksi etilen di reaksi pertama 2 Dikurang C1 Koefisien etilen di reaksi kedua adalah 1 Dan dua-duanya sebagai reatan Untuk P2 Untuk P2 yaitu mol oksigen sisa Sama dengan 1 dikurang C1 dikurang 3C2 1 adalah mol oksigen umpan Dikurang C1 karena pada reaksi pertama Oksigen sebagai reatan dengan koefisien 1 Dikurang 3C2 karena pada reaksi kedua Koefisien oksigen adalah 3 Untuk P3 yaitu mol etilen oksida Hasil reaksi sebesar 2C1 Perhatikan Etilen oksida dihasilkan di reaksi yang pertama Dengan koefisien 2 Untuk P4 Dan P5 Masih-masih 2C2 Karena baik CO2 maupun H2O Dihasilkan pada reaksi yang kedua Dengan masing-masing koefisien reaksi adalah 2 Kita akan gunakan informasi dari soal Yaitu Informasi tentang konversi dan yield Untuk menentukan berapa C1 dan berapa C2 Yield sama dengan P3 Dibagi 3 Mengapa demikian? P3 adalah produk yang diharapkan Yaitu etilen oksida 3 adalah etilen umpan Substitusikan fraksi yield dan P3 Kedalam persamaan di atas Akan diperoleh 0,16 yaitu fraksi yield Sama dengan 2C1 2C1 adalah Substitusi dari P3 Dengan demikian Kita akan peroleh nilai C1 Sebesar 0,24 Berikutnya Kita akan gunakan informasi konversi Untuk menentukan nilai C2 Fraksi konversi Fraksi konversi sama dengan Limiting reaktan yang bereaksi dibagi limiting reaktan umpan 0,2 0,2 sama dengan Kilomol etilen bereaksi dibagi 3 Kilomol Dengan demikian Kita dapat menghitung Besarnya C2 H4 atau etilen yang bereaksi Sebesar 0,6 Kilomol Dengan demikian Kita dapat menghitung Etilen sisa sebesar Etilen umpan Dikurang etilen bereaksi Yaitu 3 Dikurang 0,6 Sama dengan 2,4 Kilomol Perhatikan Ini adalah Nilai dari P1 Selanjutnya Kita substitusikan Nilai C1 Dan P1 Kepersamaan 1 Akan diperoleh 2,4 Sama dengan 3 Dikurang 2 Dikali 0,24 Dikurang C2 Maka C2 Sama dengan 0,12 Setelah kita peroleh nilai C1 Dan C2 Kita substitusikan Kepersamaan P2 Sampai P5 Akan kita peroleh Sebagai berikut Kita akan peroleh Oksigen sisa Sebesar 0,4 Kilomol Etilen oksida Sebesar 0,48 Kilomol Yaitu produk yang kita harapkan CO2 Sebesar 0,24 Kilomol Dan H2O Sebesar 0,24 Kilomol Dengan basis perhitungan 3 Kilomol Umpan Etilen Kita akan menghasilkan 0,48 Kilomol Etilen oksida Kapasitas aktual yang diinginkan Adalah sebesar 1,500 Kilogram Atau sama dengan 34,01 Kilomol 44 adalah berat molekul Dari etilen oksida Maka untuk menentukan Faktor pengali Kita dapat gunakan Perbandingan antara Nilai yang kita inginkan Atau aktual Terhadap nilai yang kita peroleh Berdasarkan basis perhitungan Yaitu sebesar 34,01 Kilomol Dibagi 0,48 Kilomol Sama dengan 71,04 Lalu Umpan aktual Untuk kedua rehatan Etilen Sama dengan 3 Kilomol Dikali 71,04 Sebesar 213,12 Kilomol Dan oksigen Sebesar 1 Kilomol Dikali 71,04 Sama dengan 71,04 Kilomol Apakah Rasio antara Etilen Dan oksigen Berbeda? Terakhir Kita cross-check Perhitungan Dengan membuat Tabel neraca masa Yang pertama Tabel neraca masa Dengan basis umpan 3 Kilomol Etilen Akan diperoleh Sebagai berikut Perhatikan Persen masa Etilen Oksida Sebesar 18,2% Dengan masa input Sebesar 116 Kilogram Dan Masa output Sebesar 116 Kilogram Bagaimana dengan Tabel neraca masa Dengan kapasitas aktual Sebesar 1500 Kilogram Per jam Etilen Oksida Kita akan Perhatikan Perhatikan Persen masa Etilen Oksida Tidak berubah Yaitu Sebesar 18,2% Dengan masa input Sebesar 8240 Dan Masa output Sebesar 8240 Demikian yang dapat Saya sampaikan Untuk pertemuan Kali ini Selamat menikmati